Terima kasih. Purita Ihsan meresmikan Permandian Jenetalasa II Sileo Senin 20 Desember 2021. Permandian Jenetalasa II Sileo terletak di antara Desa Paraikate dan Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peresmiannya ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pelepasan balon ke udara. Dan kehadiran permandian tersebut juga menjadi objek wisata ke-101 yang ada di Kabupaten Goa. Untuk itu kita akan mendengarkan informasi lebih lengkapnya bersama dengan Sayyid Sulfadli yang sudah berada di lokasi. Halo selamat siang rekan Sayyid. Halo Kinan. Bisa Anda jelaskan saat ini bagaimana suasana antusias masyarakat dengan keberadaan permandian terbaru ini? Melihat pasca diresmikannya permandian atau wisata yang ke-101 ini itu merupakan antusias masyarakat sangat tinggi. Di mana masyarakat ramai di lokasi. Ya baik, untuk harga tiket masuk, berapa harganya? Untuk harga tiket masuk untuk orang dewasa itu hanya Rp30.000 dan untuk anak-anak itu Rp20.000. Oke baik. Nah selanjutnya rekan Sayyid, apa saja sebenarnya fasilitas yang disiapkan dengan adanya wisata baru ini di Kabupaten Goa? Melihat di sana itu bukan hanya tempat permandian saja, tapi ada untuk berkumpul bersama keluarga. Ada juga penginapan yang disiapkan bagi para pengunjung yang ingin menginap bisa di sana. Harganya juga terjangkau mulai Rp200.000-an Kinan. Baik Rakan Sayyid, atas informasi yang Anda sampaikan, selanjutnya tribuners wartawan kami telah menghimpun hasil wawancara langsung bersama dengan penanggung jawab Jenetalasa Sileo, Ibu Azizah Aulia. Berikut kutipannya. Kutipannya yang terbuat ini di Lucuran yang tingginya 200 meter dan termasuk terbesar di Sulawesi Selatan dan yang pastinya mengenai keamanan untuk para pengunjung di Lucuran kita jamin. Karena setiap wahana ada yang menjaga, ada petugas yang menjaga, dan juga permandian Jenetalasa dilengkapi dengan fasilitas penginapan dan juga ulang meeting pemuli berbagai macam kegiatan lainnya. Permandian Jenetalasa juga dilengkapi dengan parkiran yang luas, jadi bebas untuk pengunjung sebanyak apapun itu. Di atasi pengunjung itu sendiri tentunya di setiap-tiap gazebo itu dibatasi orang yang duduk, pengunjung yang duduk, dan tentunya dilengkapi dengan protokol kesehatan, contohnya di jalan masuk di bagian roket itu tentu harus pemeriksaan suhu terlebih dahulu, dan di sekitaran permandian itu dilengkapi dengan alat cuci tangan, dan juga pastinya harus dilengkapi dengan alat cuci tangan. Kita akan memang memperhotaskan pariwisata. Kenapa kita memperhotaskan pariwisata? Bila kita ingin melakukan peningkatan pendapatan khas di daerah. Kalau kita ingin menaikkan pendapatan khas di daerah, maka salah satu objek atau yang harus kita fokuskan adalah pariwisata. Kenapa? Karena begitu pariwisata berkembang, pajak restonya, pajak hotelnya, pajak hiburannya, ini semua menjadi 100 persen miliknya pemerintah kabupaten. Sehingga kenapa pemerintah kabupaten kuah menggalakkan pariwisata, itu tidak lain karena ada rencana untuk menaikkan pendapatan khas di daerah. Nah dari 101 objek pemusata yang ada di kabupaten kuah saat ini, termasuk bertambahnya ini menjadi 101, nah ini tentu selain akan mampu menaikkan pendapatan khas di daerah, ini juga akan berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja, sehingga kita bisa bersama-sama menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan penanggung jawab Jeneta Lasasileo, Ibu Aziza Aulia, dan dilanjutkan dengan Bapak Bupati Goa, Bapak Adnan Purita Isan. Baik, rekan Syed Sulfadli, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Goa, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!